Halo guys, kembali lagi bersama Aide Kuliner Nah, di kali ini masih bersama saya dengan Agus Nah, kulineran kali ini saya berada masih di Wleh Bogor guys Tepatnya di Jalan Panduraya Nah, mungkin ini lagi memang udah cukup viral juga Jadi ada yang referensi juga dari temen saya, dari rekan saya Katanya, coba gue seluruh review di Jalan Panduraya tuh ada seisapi, enak Nah, jadi gue pengen tau nih ya Nah, kali ini gue lagi ada di Seisapi Lama Lera Nah, ya, disini Seisapi Lama Lera, ya Yang ada di Jalan Panduraya Tepatnya itu di seberang Esteh, temen-temen ya Seberang Esteh Atau tepatnya di sebelah Mega Agung Nah, itu ada di sebelahnya Oke, kita mau cobain nih menunya ada apa aja ya Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya Yuk Nah, ini guys ya Restonya itu namanya Seisapi Lama Lera Nah, kita coba nih Selamat datang, Kak Selamat siang Nah, ini mas Apa, Kak? Mau makan dong, coba Ini ada apa aja nih disini Disini kita punya menu yang besarnya, kita ada Seisapi, Kak Kita ada daging sapi Seisapi, ada daging sapi, ada ayam, ada ayam Sama lidah Oh, ada lidah tuh guys Sama kita juga ada Brennebon, Kak Ada Brennebon, Sob Brennebon Iya, Sob Brennebon Nah, kalau saya Brennebon itu dari kacang merah mungkin ya? Kacang merah sama daging giga sapi, Kak Oh, daging giga sapi sama kacang merah Betul Kasih kuahnya di kuah apa? Kuah kaldu apa? Kuah kaldu dari Bukbo nya, Kak Oh, dari Wibrennebon Terus, kalau selain ini? Kita juga ada Besarnya ini, selain Seisapi? Ada tongseng juga Ada tongseng itu guys Ada tongseng Terus, ada yang digoreng-garing juga, Kak Oh, Seisapinya ada yang digoreng-garing Ada yang digoreng-garing, ada yang Seisapi biasa ya? Betul, Kak Ya, boleh deh, saya pesen yang ini aja deh Yang Besarnya, Kak Mau yang ini aja Ada daging sapi Oh, ada reguler, ada jumbo Ya, untuk ukurannya ada reguler, ada jumbo Untuk di reguler ada di 50 gram Untuk jumbo itu di 70 gram, Kak Oh, kebanyakan dong Yang reguler aja deh Reguler aja Reguler Berarti sapi reguler Itu disajikannya pakai apa? Pakai nasi? Pakai nasi Ini sebetulnya belum termasuk nasi, Kak Jadi kakaknya bisa pilih lagi nasi Oh gitu? Oh, pilih nasinya? Apa aja? Kita ada nasi jeruk sama nasi putih, Kak Oh, nasi itu ya, ada dua nasi ya? Iya, nasi jeruk sama nasi putih Coba nasi jeruk deh Nasi jeruk Terus kalau minumnya apa, Mas? Untuk minumnya kita ada Di sini ada es kowood sama jeruk nipis, Kak Ada es kowood? Iya Nah, ini guys tuh ada es kowood tuh Iya Es kowood sama es jeruk nipis ya? Iya, sama yang lain-lainnya juga ada di jeruk dingin Jeruk pan Sama teh juga ada Ada teh pandan, serai sama teh manis Oh, tapi yang paling besarannya es kowood ya? Iya, es kowood sama jeruk nipis Apa aja tuh kalau es kowood tuh? Es kowood itu, Kak, kita ada serutan melon Ada biji selasinya Ada sirup leci Sama jeruk nipis Oh, ya udah deh es kowood aja deh Es kowood aja ya Untuk tadi sapinya kita bisa pilih sambal, Kak Sambalnya, oh sambalnya ada macam-macam ya? Ada sambal luat, ada sambal kecombrang, sambal anda liman Sambal mata, sambal hijau, ricah-ricah, lada hitam Untuk yang bestsellernya kita ada di luat, kecombrang, sama mata Oh, di luat ya? Iya, kalau luat itu yang originalnya, Kak Dia lebih ke pedes asem Oh, pedes asem Coba deh yang luat deh Boleh Kalau anda liman atau apa? Anda liman itu lebih ada pedes pahitnya gitu, Kak Dan buah anda liman Oh, ya udah deh Yang itu aja luat Luat aja, boleh Kali ada yang lain, Kak Untuk dessertnya juga kita ada es pisang hijau Oh, ada es pisang hijau tuh, guys Jadi kalau kalian temen-temen bisa pesen juga tuh, es pisang hijau Betul Es pisang hijau ya Boleh deh Oke Kita cobain deh Untuk penyedia Kalau disini bukanya jam berapa, sampai jam berapa, Mas? Kalau disini, kalau dari Senin sampai Jumat itu Kita di jam 10 ke jam 10, Kak Oh, jam 10 sampai jam 10? Oh Jam 10 sampai jam 10 pagi, sampai jam 10 malam ya? Iya, kalau di weekend kita sampai jam 11 Oke deh Kalau gitu Siap Iya, terima kasih ya Paling ditunggu ya, Kak ya Oke Oke, yuk Oke guys, kita tunggu di meja, Kak Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Smoky guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baru smoky sih temen-temen Rekomendasi guys, jadi kalian kalau yang belum sampai sini Boleh coba guys, namanya Sri Sapi Lama Lera Bukanya setiap hari, dari jam 10 Kalau hari Senin sampai dengan Jumat itu jam 10 sampai jam 10 malam Jam 10 pagi sampai jam 10 malam Untuk hari Sabtu Minggu itu jam 10 pagi buka sampai jam 11 malam guys Enak mantap guys Sekarang kita cobain kuahnya nih, kuah kadu Kuah kadu nya Mantap chui Mantap guys Ini enak lu bener Buat papaya sama adon sipong nya wine hmm 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 sekarang, gue mau coba, sobbrey nabon nya sobbrey nabon guys Kalau teman-teman mau lihat Dan saya pindahin dulu Biar mudah Soap brand of wine Dia terdiri dari potongan Daging sapi Terus ada kuah Nah ini ada tulangnya Kita cobain dulu Yang sudah pasti Namanya brand of wine Pasti ada kaca merahnya Cobain kita Soap brand of wine Makan guys Kaldonya berasal Untuk soap brand of wine Ini Rating versi ID kuliner Baik lagi ya Tergantung selera Cuman Setidaknya ini jadi patokan Buat teman-teman Untuk soap brand Tepunnya ini 4 bintang dari versi gue guys Enak Rekomendasi Nah sekali lagi guys ya Untuk yang ini Sapi Lama Lera ini Dia pertama buka katanya di Bandung Di Bandung Ini makanan khas Kupang Ya Ciri khas Makanan khas Kupang Jadi dia Baru pertama buka Itu di Bandung Nah disini Baru Ini yang keberapa mas Kalau disini Satu cabang aja Ada beberapa cabang di Bogor Oh satu aja guys Mulanya di Bandung ya Awalnya di Bandung ya Oh di Bogor Cuman ini aja Cuman disini aja guys Di Jalan Panduraya guys Jadi kalau teman-teman Mau coba kulineran di Bogor Boleh mampir sini guys Ini ada makanan khas Kupang Enak Rekomendasi Kalian boleh Kalian patut coba Disini guys Enak nih Soap Brenebon Kalau yang gue kemarin review Itu namanya Es Brenebon Itu Es Brenebon itu Khasnya Ciri khas dari Manado Enak juga itu Tapi kali ini Soap Brenebon Jadi Daging Sapi Daging Sapi Dikasih Kuah Kuah Kaldu Dengan sajian Kacang Merah Kalau ya sih Topingannya ini ada Nah Kacang Merah Sama ini aja sih Sama Daging Daging Sapi Mantap guys Rekomendasi guys Nah ini kenapa gue pesennya Nasi jeruk Karena kalau nasi putih Udah semua Dua orang udah bertahui Nasi putih Gue pesen nasi jeruk Enak deh Wangi Kalau nasi biasa Dia biasa aja Nasi putih Habis guys Habis guys Habis guys Nah terus penutupnya Gue pesen ini Es kut Ini es kutnya Tadi dari Irisan melon Melon diiris-iris Luar ada selasi Sama sirup Di bawahnya Kita aduk dulu guys Panas-panas gini Paling seger Minum es kut Cobain guys Ini jerisan melonnya Lumayan agak Gede-gede juga ya Besar-besar Makan guys Jadi jeruk nipisnya Kita singkirkan dulu Seger guys Waduh Enak banget guys Ada asam-asamnya Manisnya ada Dari sirupnya Terus Ada selasinya Ini irisan melonnya Yang bikin seger guys Bener Mantap Kalian harus coba Untuk es kutnya Rating dari Versi ayu dekuliner 5 bintang Enak guys Tapi sekali lagi Temen-temen ya Balik lagi Selera masing-masing Orang pasti beda Tapi setidaknya Lidah ayu dekuliner Bisa jadi patokan lah Nah guys ya Sebagai penutup Ini saya pesen Es pisang hijau guys Kita lihat nih ya Kondimennya apa aja Ini udah pasti Pisang hijau Potongan Potongan Pisang hijau Terus dikasih Vla nih guys Ini Vla nih guys Vla Terus ada Es serut Es batu Di serut Terus dikasih Sirop guys Sirop ini Yang merah-merah Ini sirop Udah sih Kondimen cuma itu aja Pisang hijau Vla Es serut Sama sirop Oke Kita cobain guys Makan guys Ini gue suka Pisang hijau nya Udah manis Udah manis Dari pisang hijau nya Enak pisang hijau nya Perpaduan pisang hijau Kasih Vla Jadi kayak makan apa ya Kayak makan kue pisang Bener Saya makan kue pisang Jadi perpaduan Antara si Vla nya Atau pisang hijau nya Ini enak Terus tambah Ada sirop Ada wangi-wangi sirop Ini untuk es pisang hijau nya Rating dari air kuliner 5 bintang guys Rekomendasi Kalian harus coba Melang Mudah Serius Enak cuy Wangi Ya kalau pisang hijau itu wangi Udah gitu Kena serut Serut Sama sirop Waduh Itu perpaduan nya Sangat Klop banget guys Kalau manisnya Kalau manisnya dari manis Pisang hijau nya udah agak manis Ditambah Vla nya guys Terus ada taburan Kayak kacang Kacang tanah Ini taburan gitu Kacang tanah giling Gak halus lah Giling sekali lah Gitu Atau mungkin di cincang ya Tapi kalau saya rasa sih giling sekali Enak guys Rekomendasi guys Mantap Oke Ini es pisang hijau Review dari gue Rating 5 bintang Versediza air de kuliner Oke guys Demikian ya Review singkat dari AID kuliner Di Seisapi Lama Lera Yang ada di Jalan Pandoraya Semoga ini menjadi Referensi kuliner Buat teman-teman Yang lagi mencari Tempat kuliner Bosen dimana nih Makan nya itu lagi Nah ini ada tempat baru guys Oke Sebiayasnya guys ya Jika teman-teman yang Baru nonton konten ini Silahkan like Comment share Dan subscribe Dan jangan lupa Atifkan tombol loncengnya Supaya teman-teman Ternotifikasi Atas konten-konten terbaru Dari AID kuliner guys Oke guys Sampai jumpa di kulineran berikutnya Bye